Para siswa, kita belajar kimia, baru yaitu reaksi kesetimbangan. Apa pengertiannya reaksi kesetimbangan ialah reaksi yang dapat berlangsung dua arah atau bolak balik, sehingga suatu saat terjadi laju reaksi ke kanan atau reaksi maju, sama dengan laju reaksi ke kiri atau reaksi balik, sehingga molesat masing-masing menjadi tetap. Reaksi kesetimbangan sebut juga reaksi bolak balik diberi tanda seperti ini. Jadi anak-anak, misalnya reaksinya A tambah B menjadi C, maka ada reaksi balik, yaitu balik ke kiri. Jadi misalnya ini ya, contoh, N2 tambah H2 menjadi NH3. Dia bisa berlangsung reaksi ke kanan, kalau N2 diketahui, H2 diketahui. Tapi, kalau ini nanti terjadi banyak, dia bisa bereaksi balik, balik ke kiri. Jadi reaksinya dua arah ini, ke kanan terjadi, ke kiri terjadi. Nah, kapan tercapai kesetimbangan? Tercapai kesetimbangan jika laju reaksi ke kanan sama laju reaksi ke kiri. Begitu. Nah, kemudian, apa ciri-ciri reaksi kesetimbangan? Ciri-cirinya, reaksi kesetimbangan itu terjadi dalam ruang tertutup. Polumenya diketahui. Nah, saat terjadi kesetimbangan, maka laju reaksi ke kanan sama laju reaksi ke kiri. Ke kanan itu reaksi maju, ke kiri reaksi balik. Gitu ya. Nah, yang nomor dua ini penting, kan, anak? Penting. Karena reaksi berlangsung dua arah, maka suatu saat bisa terjadi kesetimbangan. Dan pada saat kesetimbangan itu, selalu ada saat reaktan yang sisa. Tidak pernah habis. Lupa, biarpun reaksinya ditunggu sampai lama, biarpun ditunggu sampai lama, tidak pernah habis. Reaktannya selalu ada yang sisa. Membentuk kesetimbangan, bersama-sama dengan sat produk, ya, hasil reaksi, bercampur jadi satu. Itu namanya kesetimbangan. Mencapai kesetimbangan. Nah, tiga. Mol zat-zat menjadi tetap. Tidak ada perubahan makroskopis. Jadi, kalau yang tadi, ya, N2 tambah 2 menjadi N3 ini, ya. Mula-mula ada N2 dan N2, kan. N3 kosong. Maka, reaksinya berlangsung ke kanan. N2 tambah 2 menjadi N3. Terus, berlangsung ke kanan. Berlangsung-langsung, N2 dan N2 ini berkurang. Berkurang ke mana? Yaitu membentuk N3. Sebaliknya, N3 yang mula-mula 0, sekarang terbentuk sedikit demi sedikit. Jadi, banyak. Tapi, tidak bisa terus-menerus banyak. Suatu saat, dia kalau mencapai angka yang tinggi, molnya banyak, dia bisa bereaksi balik. Nah, saat itulah terjadi kelaju reaksi kiri dan kanan sama, maka berarti terjadi kesetimbangan. Nah, pada saat kesetimbangan itu, reaksinya berlangsung dalam tingkat molekul sehingga tidak ada terjadi perubahan molsat. Artinya, N3 tidak akan bertambah-tambah lagi. Sebaliknya, N2 dan N2 tidak berkurang-kurang lagi. Jumlahnya tetap. Molnya tetap. Nah, jadi itulah namanya reaksi mencapai kesetimbangan. Pada saat itu, sebenarnya reaksi masih berlangsung anak-anak. Yaitu dalam tingkat molekul sehingga dapat terjadi pergeseran dan reaksi timbangan. Jadi, reaksi 1-2 molekul, ada reaksi kanan, dimbangi reaksi kiri, sehingga laju reaksinya tetap mencapai kesetimbangan. Begitu ya? Lebih jelas dengan contoh soal. Nomor 61. Direaksikan 10 mol N2 gas dan 15 mol H2 gas dalam ruang volume 10 liter. ternyata saat kesetimbangan dihasilkan 8 mol NH3. Nah, pertanyaan tentukan mol N2 dan mol H2 yang telah bereaksi. B, mol saat masing-masing saat kesetimbangan. C, hitung larga kosan saat kesetimbangan. D, tunjukkan apakah hukum Lafweiser berlaku atau tidak. Baiklah, kita kerjakan ya. jadi gini, mulai-mulai dari reaksi N2 dan N2 menjadi N3. disediakan dalam reaksi N2-nya 10 mol H2 15 mol. Berapa N3? Ya, tentu belum ada. N3 belum ada karena namanya juga baru mula-mula. Nah, semuanya dalam volume 10 liter. Maka berangsur-angsur N2 dan N2 ini berkurangan, reaksi membentuk N3. Sedikit-sedikit berkurang ini. Sebaliknya, N3 bertambah. mulai-mulai 0 bertambah sedikit-sedikit. Akhirnya, saat mencapai maksimum 8 mol, reaksi balik ke kiri. Jadi, tidak bertambah-tambah lagi. Karena, begitu dia bereaksi ke kanan membentuk N3, N3 segera dikembalikan ke kiri. Jadi, tetap stabil 8 mol. Nah, pertanyaannya, berapa mol N2 dan N2 yang bereaksi? Jawabannya ialah, sesuai koefisien. Ya, sesuai koefisien. Maka, mol N2 dan N2 yang bereaksi ialah, berapa? Mol N2 sama dengan 1 per 2 kali 8 mol. Begitu ya. Berapa H2? 3 per 2 kali 8 mol. Sesuai koefisien. Begitu ya. itu mol N2 dan H2 yang bereaksi selan koefisien. Nah, saat mencapai kestimbangan anak-anak, ada 3 macam sat. Apa saja 3 macam sat itu? Yaitu reaktan yang sisa, kan selalu sisa tadi. N2 dan N2 selalu sisa, ditambah produk N3. Jadi, 3 macam sat itu bercampur menjadi 1, bersama-sama dalam 1 reaktor, yang volumenya 10 liter. Oke? Nah, berapa N2 yang sisa setelah kestimbangan itu? Yang ada adalah sisanya, yaitu mula-mula 10 dikurangi 4, sama dengan 6 mol. Berapa H2? 15 dikurangi 12, ya. Jadi, mula-mula dikurangi yang bereaksi, sama dengan 3 mol. Oke, sekarang, pada saat setimbang ini, anak-anak, bisa dihitung apa yang namanya konstanta kestimbangan. Angka konstanta kestimbangan. Rumusnya ialah, molaritas atau mol per volume sat-sat produk yang sebelah kanan dibagi sat-sat reaktan sebelah kiri pangkat koefisien. Sekali lagi, kos atas timbangan itu rumusnya, satu yang kanan dibagi yang kiri pangkat koefisien. Ini artinya mol per volume, ya. Maka berarti NH3 tadi 8 mol dibagi volume 8 per 10 pangkat 2. Dibagi N2, N2 tadi sisanya, awas N2 sisa, loh, ya, ini. 6 per 10 pangkat 1. H2, 3 per 10 pangkat 3. Setelah dihitung, ketemu 4,94. Angka konstanta kestimbangan ini selalu tetap, anak. Asalkan suhu tetap. Begitu ya. Soal yang D, tunjukkan apakah berlaku hukum Lafusier. Masih ingat, kelas 10, hukum Lafusier itu bunyinya mol masa zat-zat sebelum reaksi sama dengan masa zat-zat sesudah reaksi. Nah, sebelum reaksi ada satapos saja. Sebelum reaksi ialah mula-mula ada 2 macam sat. Yang tadi, N2 10 mol, H2 10 mol. Saya jadikan gram. Karena masa, kan? Masa itu mol kali MR. MRnya 28. N2 ya, kalau H2 MRnya 2. Jadi, mol kali MR. Setelah dihitung, ketemu 310 gram. Itu adalah masa sat sebelum reaksi. Sekarang saya sudah reaksi. Sudah reaksi ada berapa macam sat tadi? Ya, benar. 3 macam sat. Apa saja 3 macam sat itu? Yaitu, pertama, N2 3 dihasilkan. Kemudian, N2 sisa, H2 sisa, masing-masing, ini, 8 mol hasil reaksi, N2 sisa 6 mol, H2 sisa 3 mol, jadikan gram pula, dikalikan MR masing-masing. Sehingga hasilnya ketemu, Setelah di jumlah, anak-anak, ternyata sama. Nah, memang, yang namanya hukum itu pasti berlaku. Jadi, benar sama, maka berlaku, selalu berlaku hukum lawfusier. Meskipun saatnya ada yang sisa. Begitu ya, nanti dibaca-baca lagi. Bila kurang jelas, boleh tanya. kemudian, Terima kasih.